Meski pelonggaran di sejumlah sektor telah terjadi di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengingatkan agar masyarakat tetap mengedepankan protokol kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi potensi terjadinya kelompang ketiga COVID-19. Banyak yang menyambut positif dengan adanya pelonggaran PPKM di sejumlah daerah, termasuk di buku kota DKI Jakarta, meski sudah masuk ke level 1. Potensi terjadinya peringkatan kasus positif COVID-19 masih berpeluang terjadi. Belajar dari pengalaman sejumlah negara, kasus positif COVID-19 alami peningkatan, karena masyarakat tidak disiplin prokes ketika terjadi pelonggaran. Terkait COVID-19, alhamdulillah di Jakarta terus menurun. Setidaknya tempat tidur yang terpakai, rumah sakit tinggal 4 persen, ICU juga tinggal 12 persen, jadi terpakai hanya 87. Tempat tidur ICU dan tempat tidur 207, sama dengan 4 persen. Kopaksin juga alhamdulillah sudah 10.897.428. Kemudian dosis 2 sudah 8.398.405 dosis 2. Mudah-mudahan ini dosis 1-2 ini sudah mencapai 19,295.833 dosis. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita mencapai target. Di tengah pelonggaran di Indonesia, itu adalah informasi yang kita sambut positif. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah negara-negara lain mulai ada peningkatan lagi. Bahkan nakes-nakes di Singapura misalnya, banyak yang melakukan resign karena kewalahan. Betul, karena kasus COVID-19 di Singapura ini sedang tinggi-tingginya. Dan kemudian membuat secara psikologis, tenaga-tenaga kesehatan di Singapura merasa jengah dan mungkin merasa kelolahan. Akhirnya mereka memutuskan untuk resign. Ini yang kemudian adalah satu tanda kutip mimpi buruk yang kita kemudian tidak ingin terjadi di Indonesia. Karena pada saat kasus meningkat sangat luar biasa tinggi, yang dibutuhkan adalah nakes. Kebayang nggak? Tiba-tiba misalnya kasusnya lagi tinggi terus nakesnya resign. Ini kemudian harus membuat kita merasa bersyukur dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu pada saat kasusnya meningkat, mereka tetap semangat, tetap komitmen gitu ya. Untuk kemudian melayani masyarakat Indonesia yang berdampak dari pandemi COVID-19. Semoga kita dapat melalui ini semuanya dengan sangat-sangat baik dan gelombang ketiga nggak akan terjadi. Terima kasih telah menonton!